Saya mau bertanya, bila seseorang menjual rumah, kewajiban apakah yang harus dibayarkan oleh si penjual rumah tersebut? Apakah harus memberikan infak, sedekah, atau zakat mal dari rumah yang telah dijualnya? Berapa persen harus dikeluarkan untuk masing-masing itu? Serta boleh tidak diserahkan kepada banyak tempat agar dapat pahalanya juga banyak? Silahkan Ustadz. Jadi, kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, terkait dengan benda ataupun barang yang menjadi milik pribadi, selain emas, perak, dan mata uang, seperti misalnya rumah tinggal, kemudian kendaraan pribadi, itu tidak ada kewajiban zakat, walaupun benda itu mahal. Dalam hadith Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Nabi s.a.w. bersabda, لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرُصِهِ وَغُلَمِهِ صَدَقَهِ Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim itu untuk kudanya dan budaknya. Hadith ini riwat Imam Al-Bukhari. Penyebutan kuda dan budak dalam hadith ini tentu bukan bersifat pembatasan, tetapi mewakili semua benda yang menjadi kebutuhan pribadi walaupun benda itu mahal. Zaman dulu kan harga kuda cukup mahal ya, kemudian harga budak juga cukup mahal. Ini hanya contoh saja, contoh bahwa barang mahal pun tidak ada zakatnya. Kecuali memang barang tersebut dijadikan barang dagangan. Maka barang itu jadi kena wajib zakat. Zakatnya adalah zakat perdagangan, bukan dari zakat bendanya tersebut. Jadi kemuslimin yang berbahagia ketika seseorang menjual rumahnya, rumah pribadi misalnya, rumah tinggal, rumah punya yang ditempatin dia misalnya, maka tidak ada kewajiban zakat bagi dia disebabkan penjualan ini. Adapun jika Anda ingin berinfak atau sodakoh misalnya kepada orang-orang fakir, miskin, mustahik zakat misalnya, lembaga sosial, atau yayasan Islam ya, itu adalah sunnah saja, anjuran. Anjuran yang memiliki pahala dalam pandangan Islam. Jadi boleh membaginya ke beberapa lembaga, boleh membaginya ke perorangan yang membutuhkan ya, agar, kenapa? Agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Kau muslimin yang berbahagia, berikut ada beberapa contoh. Misalnya jika uang hasil penjualan rumah itu 1 miliar, kemudian tersimpan dalam waktu 1 tahun, dan telah berkurang. Karena digunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan misalnya, belanja harian lah, atau mungkin sewa rumah lah, atau mungkin juga tadi, infak sodakoh ke perorangan, ke lembaga dakwah, ke yayasan Islam, ke lembaga sosial, sehingga dalam jangka waktu 1 tahun itu, tersisa 500 juta saja. Nah maka yang wajib dizakati itu adalah uang yang tersisa 500 juta rupiah. Dan kalau ada ditambahkan dengan harta ataupun tabungan lainnya, ataupun simpanan emas yang dimiliki. Jadi kalau muslimin berbahagia, apabila sisa uang hasil penjualan rumah tersebut diinvestasikan, misalnya dibelikan barang yang jadi barang niaga atau diperdagangkan, maka yang wajib dizakatinya itu adalah uang yang masih tersisa, ditambah barang dagangan yang dimiliki. Kalau misalnya sisa uang tadi sebesar 500 juta ini dibelikan beberapa sepeda motor untuk dijual belikan, sehingga tersisa 100 juta rupiah, maka pada akhir tahun, Anda wajib mengeluarkan zakat uang, apa namanya tadi, 100 juta rupiah, ditambah harga jual motor-motor yang Anda perdagangkan, dan juga ditambah dengan simpanan emas atau tabungan yang Anda miliki. Nah, Anda keluarkan zakatnya 2,5% dari total kekayaan. Jadi, ketika menjual rumah, tidak ada kewajiban membayar zakat kalau rumah itu adalah rumah tempat tinggal kita. Tidak ada kewajiban membayar zakat. Ada pun menginfahkan atau mensedekahkan sebagian harta dari hasil penjualan rumah itu, maka itu hanya disunahkan. Namun, ketika hasil penjualan itu disimpan, kemudian mencapai nilsob, nilsob itu paling tidak seharga 85 gram emas yang murni 24 karat. Setelah mencapai nilsob dan disimpan selama 1 tahun, tadi contohnya misalnya sisa 500 juta, maka itulah yang dikeluarkan zakatnya setelah dikurangi berbagai kebutuhan harian. Misalnya belanja, makan, sewa rumah, bayar pegawai, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jawaban singkat ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda penanya khususnya dan juga kaum muslimin dimanapun berada. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan rejeki kita, memberkahi usaha kita semua, dan yang punya hajat untuk menjual rumah, tanah, ataupun propertinya, Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan segera Allah datangkan pembeli yang harganya juga sesuai dan hasil penjualannya barokah. Amin.